awalnya saya itu kenal saham kelas 4 atau kelas 5 SD gitu ha? kelas 5 SD? waktu itu saya itu ada baca buku punya Robert Kiyosaki is that for that itu itu bukunya papa saya terus kayak papa saya itu suruh saya baca gitu terus saya baca-baca kok kelihatannya menarik gitu ya jadi saya luangkan waktu untuk baca semuanya nah dari buku itu saya ngerti kok ternyata penting untuk kita ini punya investasi dan juga penting buat kita punya literasi keuangan yang baik betul-betul saya itu awal-awal itu saya udah tau tentang compound interest jadi kan saya itu kan hitung loh kalau misalnya saya mulai investasi pas sekarang waktu dulu kan mulainya 13 tahun atau misalnya 10 tahun kemudian itu beda banget kan hasilnya jadi saya berusaha untuk mulai sedini mungkin supaya bisa mendapatkan return yang maksimal Halo teman-teman semuanya selamat datang di ThinkPod ThinkPod edisi kali ini ThinkPod khusus ya kita kemarin abis roadshow di Surabaya dan hari ini kita akan podcast ThinkPod khusus Surabaya nah kali ini menarik nih teman-teman jadi kali ini saya kedatangan Nicolas Orlando nah Nicolas Orlando ini adalah Best One Think yang termuda ya umur berapa nih? umur 15 tahun sekarang 15 tahun ya wesh mantep jadi Nicolas Orlando ini kirim analisa ke kita dan kita cukup oke dan kita pikir-pikir kita review dan akhirnya keterima di Think Scholarship nah kita kali ini akan ngobrol bareng Nicolas Orlando boleh diceritain nih background orang tua seperti apa gitu Pak sekarang papa saya itu wira usaha terus mama saya itu karyawan swasta nah kebetulan mama saya itu kuliah jurusan finance and accounting jadi pas awal-awal masih belajar saham itu kan ada banyak istilah yang gak tahu nih terus saya banyak tanya ke mama gitu artinya apa gitu terus habis itu papa itu juga punya beberapa teman yang kebutuhan investor saham nah itu jadi dari papa itu sering pas di rumah itu kayak cerita-cerita gitu tentang teman-temannya kayak saham itu gimana terus tentang obrol-obrolannya dengan temannya itu sering diceritain gitu menarik ya berarti background orang tua ibu finance bapak wira usaha kalau boleh tahu wira usaha apa nih Nick di bidang konveksi oh bisnis sendiri gitu iya oke kan menarik banget nih kamu kan masih muda banget lah kalau 15 tahun tuh umur masuk apa nih SMA atau masih SMA kelas 10 kelas 10 ya oh kelas 10 jadi ee gimana sih ceritain dong gimana sih awal pertama kali kenal saham kenapa nih tiba-tiba kok kenal saham dan kapan gitu awalnya saya tuh kenal saham kelas 4 atau kelas 5 SD gitu hee kelas 5 SD waktu itu saya tuh ada baca buku punya Robert Kiyosaki itu bukunya papa saya terus kayak papa saya itu suruh saya baca gitu terus saya baca-baca kok kelihatannya menarik gitu ya jadi saya luangkan waktu untuk baca semuanya oke nah dari buku itu saya ngerti kok ternyata penting untuk kita ini punya investasi dan juga penting buat kita punya literasi keuangan yang baik jadi dari situ tuh saya mulai mendalami lebih lanjut mulai apa itu saham apa itu investasi jenis-jenisnya apa gitu ya cuma waktu itu masih dasar-dasarnya masih apa itu P.E. ratio gitu masih yang dasar-dasar belum yang terlalu dalam terus waktu itu saya kelas 7 itu kan tiba-tiba ada pandemi sekolah kan online jadi waktu itu saya banyak ada waktu luang nah itu saya memanfaatkan waktu luang itu untuk semakin belajar dengan saham memperdalam dengan saham gitu oh kelas 7 itu berarti eh kelas 7 SMP ya berarti ya masih SMP kelas 1 wah menarik-menarik SMP kelas 1 udah udah kenal saham ya teman-teman jadi udah udah ada ilmu dari basic tapi udah sejak kelas 7 sudah sudah istilahnya mau memperdalam ilmu investasi ya nah kamu kan kenal investasi dari muda lah istilahnya nah boleh tau nggak tujuan kamu buat investasi itu apa sih buat ke depannya gitu saya tuh percaya kalau misalnya nak saham itu mirip kayak naik sepeda kita kan nggak mungkin toh kayak misalnya naik sepeda kita cuma belajar teori-teorinya tapi kita nggak pernah naik kan masih nggak mungkin bisa gitu jadi kalau kita di saham itu juga saya rasa sama kita nggak bisa cuma belajar teori-teorinya tapi nggak bisa tapi prakteknya belum soalnya kan saham kan banyak tentang nggak cuma teori juga psikologinya kan juga penting di saham nah jadi saya itu salah satu alasan utama saya untuk investasi di saham itu untuk saya kembangkan supaya saya bisa kembangkan passion saya di bidang keuangan ini supaya saya bisa langsung terjun bisa ngerti tentang saham gitu terus juga alasan yang kedua itu yang pasti juga untuk dapet untungnya saya itu awal-awal itu saya udah tahu tentang compound interest jadi kan saya itu kan hitung kalau misalnya saya mulai investasi pas sekarang waktu dulu kan mulainya 13 tahun atau misalnya 10 tahun kemudian itu beda banget kan hasilnya jadi saya berusaha untuk mulai sedini mungkin supaya bisa mendapatkan return yang maksimal wah mantep jadi menarik ya teman-teman Nicholas ini punya prinsip yang sangat bagus banget dari semenjak dia masih muda ya eh waktu itu kenal compound interest more berapa itu Nick? compound interest dulu kalau nggak salah pernah jadi materi di pas di pelajaran saya pernah jadi materi pas kelas 5 atau kelas 6 gitu kelas 6 SD ada materi itu? eh sorry kelas 7 jadi sebelum mulai mendalami sebelum pandemi kan masih ada pelajaran nih yaitu salah satunya compound interest tuh jadi saya mulai ngerti tentang compound interest terus habis itu jadi saya hitung oh ternyata beda banget gitu ya hasilnya oh iya bener kalau begitu siapa tuh yang ngasih tau atau pelajaran dari materi sekolah oh dari materi sekolah oh ada juga ya materi sekolah pelajaran matematika waktu itu kalau boleh tau sekolahnya dimana Nick? sekarang nggak tau dari SMP ke sekarang oh kalau misalnya dulu SMP nya di Mawrsyaron oh Surabaya ya kalau SMA nya SMA nya sekarang ada di Sinduwi oke oke menarik menarik oke waktu kemarin kan kamu kirim analisa scholarship kan boleh diceritain nggak kamu ngirim apa nih yang waktu dulu? itu kan saya kan lihat di Instagram ternyata ting itu lagi buka untuk scholarship nah jadi salah satu kriteria itu kan ada analisa sebuah perusahaan nah jadi saya kan waktu itu mau apply jadi saya harus kirim analisa nih nah pada saat itu salah satu perusahaan yang saya punya conviction lumayan kuat yang saya paling ngerti itu salah satunya itu Mark PT Mark Dynamics Indonesia TBK itu kan perusahaan yang menjual cetakan sarung tangan jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke rumah sakit itu kan ada kayak sarung tangan gitu sarung tangan nitril atau latex itu Mark itu jadi pemasok dari perusahaan sarung tangannya itu oh i see waktu itu sempat menjadi top holding di portfolio saya jadi saya kan pasti punya apa ngerti lumayan banyak gitu ya tentang Mark jadi waktu itu kan saya disuruh bikin analisa jadi saya ambil Mark itu oh i see kalau belum tau kapan belinya tuh Mark? saya pertama kali beli Mark itu September 2021 oh September 2021 kamu pegang banyak atau gimana? saya pegang top holding cuma waktu itu kan seiring dengan berjalannya waktu saya merasa kalau ternyata Mark ini kayak ada yang berubah i see awalnya saya tesis pertama kenapa beli Mark itu karena kan waktu itu kan masih pandemi jadi masih apa permintaannya sarung tangan kan banyak jadi pasti demandnya untuk cetakannya kan juga banyak nih jadi dari segi pendapatan sampai laba bersih Mark ini naik gila-gilaan iya 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 cuma saya berjalannya waktu saya melihat kalau saya ternyata Mark ini ada potensi besar mengalami over supply oh i see yang awalnya over demand jadi over supply gitu soalnya kan mereka menaikkan produksinya cukup banyak betul jadi mereka potensi besar bisa apa persediaannya menumpuk bisa jadi over supply oh i see jadi saya itu sebenarnya sempat menjual semua Marknya itu sekitar awal sampai pertengahan 2022 betul betul sebelum membuat analisa nyating gini oh i see i see tapi dari sini kita udah ngelihat ya teman-teman jadi Nicholas ini udah memiliki sense bahwa ada opportunity ketika krisis terjadi ya waktu itu covid ya waktu itu kamu kamu ngelihat kalau dimensi sarung tangan ini naik nih tapi kok kamu bisa langsung mikir Mark kenapa nggak perusahaan yang lain gitu awalnya saya itu ada dapat kayak bisa tahu Mark itu ada dari kayak sebuah apa sebuah tempat edukasi investasi gitu ya yang sempat sekilas membahas Mark nah saya kan penasaran gitu ya apa itu jadi saya dig deeper cari tahu lebih banyak tentang Mark nah pas saya lihat-lihat searching saya buka laporan keuangannya lihat laporan tahunannya kok menarik gitu ya jadi waktu itu saya beli Marknya oke oke berarti kalau boleh tahu berapa nih dari waktu beli sampai kamu jual tuh naik berapa kali lipat dulu saya beli itu rata-rata sekitar harga 1.050 1.050 iya terus jualnya masih untung sekitar 1.200an oh i see 1.050 ya 1.050 jual di 1.500 1.200 tapi kan jual karena tesisnya udah berubah gitu ya udah berubah oke menarik dan ternyata yang tesis yang berubah itu ternyata beneran saya kan sempat di scholarship yang di apply nya itu kan gak ada bilang kalau misalnya kayak Mark ini potensi itu kan potensi persisinya menumpuk potensi oversupply dan ternyata sekarang beneran oh iya jadi yang dulunya kuat yang dulunya grow banget sekarang malah banyak drop nya oh iya sekarang ternyata dari laporan keuangan Q3 ini yang keluarnya kemarin itu itu ternyata persediaannya menumpuk tapi labanya turun oh iya dulu 1 kuartal itu bisa sekitar 100 miliar ya labanya terus yang di kuartal kemarin itu cuma 13 miliar iya 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 oke oke menarik menarik ya mantep banget Nicholas padahal itu belum jointing ya belum waktu itu waktu itu belajarnya dari mana aja itu waktu itu saya belajarnya dari kayak youtube dari artikel dari juga membaca buku itu banyak waktu yang saya luangkan untuk itu buku-buku banyak sih yang membuat saya jadi ngerti gitu kayak apa aja tuh boleh sharing ke teman-teman kali aja kalau teman-teman mau baca bukunya gitu yang pertama kan yang buku yang mengenalkan saya ke semua ini kan itu Rage That Word That itu yang paling pertama mengenalkan oh iya terus setelah itu pas saya mulai mendalami saya membaca buku Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements itu menjelaskan tentang laporan keuangan itu kayak neraca ya apa rugi itu kayak gimana itu tuh per itu menjelaskan masing-masing ini artinya apa gitu iya iya soalnya kan untuk orang alam kan bukan hal yang mungkin bisa langsung ngerti iya betul kayak contohnya intangible asset itu apa itu kan bukan hal yang semua orang bisa pahami nah disitu tuh buku itu yang mengajarkan saya tentang dasar-dasar laporan keuangan iya iya juga buku-buku lain kayak intelligent investor oh iya atau enggak mungkin the five rules of successful investing itu banyak yang apa saya baca untuk itu buat saya itu semakin mengerti oke oke menarik menarik nah Nicholas ini kan base one kita ya teman-teman jadi di base one thing ini di base one thing ini yang angkatan 2022 ini ada perbedaan ini ya perbedaan dari si tugas atau yang selain macamnya nah untuk yang di angkatan base one 2022 ini kita ada tugasin masing-masing base one itu ada group project ya jadi group projectnya itu membuat think case nih think case itu satu grup bertiga ya Nick iya nah dari Nicholas sendiri grup mana nih kalau boleh kalau misalnya saya ini grup yang ditugaskan untuk menganalisa cpin oh cpin ya menarik menarik boleh di share enggak ke subscriber thing teaser-nya aja nih biar mereka penasaran buat join thing gitu boleh cerita enggak cpin itu kan PT carun pokpan nah itu kan perusahaan agribisnis nah dia itu punya banyak tahap-tahapan saat dia menjalani bisnis mulai yang dari pakan dari broiler sampai seterusnya itu dia banyak segmen-segmennya dan itu dia lengkap dari hulu sampai hilir dia itu lengkap dan dia ada banyak menjual dari semua segmen-segmennya ini nah cpin itu saya lihat main menarik karena dia meskipun ini kan dalam suatu industri yang cyclical tapi cpin itu masih bisa mempertahankan supaya bisa memberi return yang baik-baik saya lihat tuh selama beberapa tahun terakhir itu cpin itu secara konsisten bisa mempunyai ROE di atas 10% nah ROE double digit pada saat kondisi yang buruk itu kan termasuk bagus pada saat kompetitornya mungkin merugi atau enggak ROE nya tipis itu kan susah sebenarnya buat sebuah perusahaan untuk bisa double digit ROE nya dan itu kan bagus buat cpin itu iya oke ada lagi enggak di lain itu yang menarik dari cpin gitu nanti kalau banyak-banyak nanti spoilernya terlalu banyak loh oh iya nanti teman-teman dapat bocoran yang banyak loh iya kalau teman-teman penasaran subscribe thing aja biar lihat think case nya nanti wah mantap oke kalau boleh tahu sampai sekarang ini kalau kamu bikin Google Project ada apa ada namanya kesulitan atau apa gitu mungkin dari kamu sama kelompok grup cpin gitu masih so far sih masih belum sampai terlalu banyak masalah yang dihadapi kok masih berjalan dengan hancar oke oke nah jadi untuk think case ini beda ya teman-teman jadi kita bahas bisnis itu dari the owner nya sampai proses bisnisnya seperti apa kita itu breakdown satu persatu gitu nah oke last question buat Nicolas nih aku ada aku ada quiz first apa namanya aku ada first quiz buat kamu oke pertanyaannya itu good business is good investment menurut kamu gimana belum tentu belum tentunya kenapa kalau kita definisikan dulu ya kalau good business itu kan bisnis yang berkualitas bisa mencetak labah yang tinggi ROE yang tinggi terus meskipun kadang-kadang dalam kondisi yang buruk pun masih bisa gak sampai segitu segitu turunnya gak sampai segitu susahnya gitu kan dibanding kompetitor juga good business itu yang punya market share yang kuat yang punya economic mood yang kuat yang durable juga gitu tapi good investment itu belum tentu ee maksudnya good business itu belum tentu menjadi good investment kan juga tergantung di harga yang kita belikan sebaik apapun perusahaan kalau misalnya kita belinya terlalu over price itu kan bukan good investment yes betul betul bagus yang terakhir nih buat Nicholas boleh dong pesan-pesan buat subscribe rating gitu dari kamu ke subscribe rating gitu oke pesan dari saya untuk teman-teman yang nonton youtube nya TIG dan juga mungkin udah subscribe di TIG saya rasa we are already on the right track kita udah belajar banyak dan kita akan terus belajar soalnya kan komunitas itu kan juga penting ya betul untuk dalam kita menjadi investor komunitas itu kan juga penting untuk teman-teman yang nonton youtube nya TIG tapi belum subscribe mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe karena di TIG ini kita bisa belajar banyak kita juga dapat komunitas yang keren juga yang saling mendukung yang juga baik buat perkembangan kita dalam menjadi seorang investor investor oke oke cukup disini ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang ngikutin sampai habis ThinkPod khusus Surabaya ini jangan lupa like comment dan subscribe nya and see you di next ThinkPod thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih